Sudarlun, satu unit rumah yang ditempati Dedi, penduduk Sukajaya, Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil, rusak dihantam angin kencang, Rabu 4 Agustus 2021 malam. Tidak ada korban jiwa akibat amukan angin kencang itu, hanya saja rumah mengalami kerusakan di bagian atap. Pada siang harinya, warga bergotong royong memperbaiki atap rumah yang rusak. Warga berharap Pemkap Aceh Singkil memberikan bantuan. Selain rumah warga, angin juga merusak mes pekerja pada proyek pembangunan jalan Kuala Baru, Bulu Semah yang letaknya berdekatan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB di Aceh Singkil, Muhammad Iksan, mengatakan timnya sedang ke lokasi untuk mengecek serta memberikan bantuan sembako masa panik. Dan kembali sementara, kita sudah pilih penerbangan ke Kuala Rampung. Dan kembali sementara, kita sudah pilih penerbangan ke Kuala Rampung. Dari Aceh Singkil, Dede Roswadi, Serambion TV.